Oh my mom, penampakan Skibidi Terat Hantu, ini adalah karakter baru dari Skibidi Toilet. Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo guys, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini kita nggak akan main Roblox dulu ya, karena kita akan reaction video. Hari ini guys, Melobi akan reaction animasi Skibidi Toilet lagi guys. Sekarang udah ada update-an terbaru guys. Episode sebelumnya kita udah melihat pertarungan antara Titan Speaker Man Upgrader versus Titan Kameraman Upgrader guys ya. Dan di episode sebelumnya kita belum mengetahui siapa yang bakalan menang ataupun siapa yang bakalan kalah guys. Semoga aja di episode kali ini kita akan mengetahuinya ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan di episode kali ini, ada bagnya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis ya. Ada apa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go, kita memulai videonya guys. Episode sebelumnya juga kita udah mengetahui ada kameramen yang biasa aja yang kecil itu guys. Mencoba menyelamakan Titan Speaker Man dari jeratan sabotasi Skibidi Toilet Parasit guys ya. Tapi sayangnya kameramen kecil itu nggak berhasil guys. Malah dia yang meninggoy coy. Kasian banget. Oke guys, jadi di episode kali ini judulnya Skibidi Toilet episode yang 57 part kedua. Oh iya, episode sebelumnya itu part yang pertama guys ya. Dan ini adalah part yang kedua cek. Udah ada episode, ada part-partnya lagi gitu kan. Ini sampai part berapa nih ngomong-ngomong? Apakah satu episode sampai part 10 gitu kan? Bayangkan. Kenapa nggak dijadi satu episode aja? Pakai part-part segala. Udah kayak di TikTok aja lanjut part 2. Oke guys, kita mulai videonya. Di sini ada Titan Speaker Man dan ada kameramen yang lompat tadi di punggungnya guys ya. Mencoba menyelamatkan Titan Speaker Man gitu kan. Tapi gagal malah dia yang hancur meninggoy guys ya. Diremas gitu kan. Dan itu dia guys pertarungan antara Titan kameramen. Wow. Melawan G-Man Skibit Itulet dibakar. Terus ditepuk pake martingnya. Wow. Ditabrak cuy Titan Speaker Man-nya. Oh my mom. Dia mencoba. Oh disitu ada Skibit Itulet Samurai No ditusuk guys. Oke dibuka topengnya. Oh my mom. Sepertinya Titan Kameramen ini bener-bener marah banget guys ya. Nggak pake basa-basi lagi. Kepala Skibit Itulet ditepuk sampai hancur cuy. Kirain tadi Titan Kameramen bakalan kalah guys ya. Soalnya udah ditusuk pake Samurai gitu kan. Masih selamat. Wow. Kuat banget. Oh no ada Skibit Itulet Parasit guys. No. No. Untung aja diremas kepalanya. Oh ditembak. Ayolah sadar. Dan disitu ada TV Woman guys. Apakah dia akan menyelamatkan Titan Speaker Man? Oke ditahan. Sadar Titan Speaker Man. Tahan dulu Titan Speaker Man. Oh no ada G-Man Skibit Itulet guys. Menghalangi. Oh ditembak guys. Rasakan itu G-Man Skibit Itulet. Kepalanya kayak hancur gitu. Dia takut kah guys? Oke dia kabur. Dia ketakutan gitu. Oke Titan Speaker Man. Oh kalian lihat guys. Skibit Itulet Parasitnya udah meninggoy kayaknya guys ya. Soalnya kepalanya berdarah tuh coy. Mungkin aja udah dibunuh sama TV Woman. Oke. Dan disitu TV Woman-nya menyelamatkan kameramen. No. Disitu ada kameramen juga yang terluka guys. Oke dicabut. Skibit Itulet Parasitnya. Oh diinjak gitu kan. Itu namanya pembalasan dendam guys ya. Oke Titan Speaker Man udah gak ada error-errornya. Gak ada listrik-listriknya guys. Berarti dia udah sembuh. Titan Speaker Man. Oh udah dia merasa bersalah sepertinya guys ya. Gak apa-apa Titan Speaker Man. Ini bukan 100% kesalahan kamu kok. Oke dia pergi guys. Dia sepertinya menyesali semuanya ya. Dan disitu Titan Kameramen memberi jempol guys. Lihat tuh. Di dadanya penuh dengan samurai-samurai gitu yang ditusuk guys. Ditancapkan di dadanya cuy. Ya videonya udah berakhir dong. Kocak. Ini seru banget guys ya. Apalagi saat Titan Speaker Man-nya udah sembuh guys. Lihatnya adegannya. Kayak sedih gitu ya. Dia kayak merasa bersalah. Tapi kan gak 100% ini kesalahan Titan Speaker Man guys. Karena dia dikendalikan gitu kan. Dia gak salah sih menurut Melody. Oke dia sedih gitu guys. Dan dia pergi cuy. Dia ingin menenangkan diri dulu sepertinya. Wah keren keren keren. Semoga aja di episode selanjutnya. Akan terjadi pembalasan dendam. Andai guys. Coba kalian bayangkan. Andai aja. Titan TV Man. Titan Kameramen. Titan Speaker Man. Bersatu melawan G-Man. Skibi D-Tolet auto kalah. Skibi D-Tolet Melody. Jamin. Semoga aja hal itu terjadi guys ya. Tapi disini kita masih belum tau. Gimana keadaan Titan TV Man nih. Oke guys. Karena tadi cuma satu video aja. Kita lanjut ke video berikutnya guys ya. Tapi ini animasi versi fan map-nya. Nah disini Melody ambil lagi videonya dari channel Fear Lens guys ya. Kalian pasti udah gak asing. Kalau kalian sering nonton channelnya Melody. Dan terakhir kita reaksen di episode Skibi D-Tolet. Episode yang ke-64 guys. Oke sekarang kita akan reaksen Skibi D-Tolet episode yang ke-65. Dan oh my. Muminya apa lagi cuy. Kalau gak salah ini adalah robot cacing Alaska Skibi D-Tolet guys ya. Dan disini ada Titan TV Man. Mereka akan bertarung guys. Dan ngomong-ngomong. Bagi kalian gak tau. Karakter Titan TV Man di channel Fear Lens ini berbeda guys ya. Dia udah punya energi baru ceh. Udah punya kekuatan baru. Dia udah di upgrade. Liat aja nih. Dia udah punya cakar gitu di tangannya ya. Oke kita langsung mulai aja. Oke keadaannya seperti ini sebuah padang gitu. Dan disitu ada Titan TV Man. Dan disitu ada robot cacing Skibi D-Tolet guys. Wow. Ditabrakin langsung hancur guys. Mobilnya keren banget. Oke kita lihat aja seberapa kuat cacing robot Skibi D-Tolet ini guys ya. Itu apaan cuy. Wow. Ekornya kah? Nah itu dia bagian kepalanya. Wow besar banget. Dan di atasnya ada Skibi D-Tolet guys. Wow apa yang terjadi. Ada yang nembak cacing robot ini guys. Wow dibalas guys. Dipukul menggunakan badan cacing robotnya guys ya. Wow keren banget. Dan disitu ada 3 Titan guys. Gabungan antara 3 Titan sekaligus guys ya. Wow dia mengamuk cuy. Oke apakah cacing robotnya akan melawan? Oh dia kapur guys ya. Dasar penakut. Ya videonya udah berakhir. Dan sekarang kita lanjut ke video berikutnya. Skibi D-Tolet episode yang ke-66 guys ya. Wow. Kenapa temennya kelihatan horror banget nih guys. Ini seperti Skibi D-Tolet hantu gitu ya. Oke kita langsung mulai aja. Oke. Disini ada bangkai-bangkai-bangkai gak tuh. Masih ya toilet-toilet. Yang udah gak ada kepala Skibi D-nya guys ya. Oke didorong. Oh dibuang guys sepertinya. Dan oh my mom guys itu apa guys? Penampakan Skibi D-Tolet hantu cuy. Wow wow wow. Oke kameramen akan coba mendekatinya. Wajahnya bercahaya gitu guys ya. Oke. Loh loh loh. Dia menghilang guys ya. Oh my mom. Saat kameramen menoleh. Tiba-tiba hilang cuy. Oke. Kameramen bingung. Oh no apa yang terjadi. Wow. Melby tepat banget timingnya nge-postnya. Guys ya. Ini adalah sebuah ledakan gitu. Tadi soalnya melibat terkejut. Disini ada speaker main besar yang tergeletak guys ya. Sepertinya dia udah meninggoy coy. Tapi siapa yang menyerangnya? Apakah Skibi D-Tolet hantu itu? Dan ini dia. Boom. Boom. Wow. Oh my mom. Penampakan Skibi D-Tolet hantu. Dan disitu ada kepala TV Woman guys. Oke. Oh no. Oh no. Dilawan cahayanya guys. Oke. Apakah TV Woman kalah guys? Wow. Malah terhipnotis sebalik TV Woman-nya. Ini adalah karakter baru dari Skibi D-Tolet. Dan disini ada Titan TV Man. Oke. TV Woman-nya memegang kameramen. Oh teleportasi mereka guys ya. Wow. Bahkan TV Woman tidak bisa melawan Skibi D-Tolet terbaru ini guys ya. Wow. Ini menarik banget coy. Cahayanya gak mempan guys. Malah dihipnotis balik gitu kan. Dilawan coy. Wow. Kuat banget gak sih? Oke guys. Kita lanjut ke video berikutnya. Tapi dari channel yang berbeda. Disini Melibi ambil videonya dari channel K2B guys. Dan judulnya Skibi D-Tolet episode yang 50 versi fan made. Dan disini ada TV Woman. Dan juga ada TV Man. Dia memberikan setangkai bunga guys ya kepada TV Woman. Sepertinya ada drama-drama cinta juga nih di animasi Skibi D-Tolet. Oke. Kita langsung mulai aja videonya guys. Disitu ada TV Woman. Dia berjalan. Dan dia bersandar di pagar gitu guys ya. Dan disini ada kameramen. Oh memberikan laporan sepertinya. Oke oke oke. Dan kameranya berpindah. Oh disitu ada TV Man. Waduh. Didorong sama temennya gitu kan. Oke disitu temennya ngomong. Ayo pergi pergi pergi. Jangan malu-malu dong. Kamu cowok harus berani. Dan didekatin. Waduh. Dikasih bunga gitu kan. Cie cie. Ada Skibi D-Tolet guys. No. TV Man. Ada Skibi D-Tolet. Dikuarin cahayanya meledak Skibi D-Toletnya. Berputar pem. Rasakan itu Skibi D-Tolet ganggu aja. Oh no. Oh my mom. Tidak. Skibi D-Tolet yang jahat. Dan situ TV Woman-nya mengamu guys ya. Membakar Skibi D-Tolet helikopternya. Sampai meledak. TV Man. No. TV Man-nya meninggoy guys. Oh my mom. Padahal baru aja menyatakan cinta gitu kan. Tiba-tiba ganggu aja ini Skibi D-Tolet. Gak ngerti keadaan aja mereka ini ya. Mereka lagi kasmaran. Malah digangguin. Diserang gitu kan. Kasian banget TV Man-nya. Apalagi TV Woman guys ya. Baru aja ada yang melamarnya gitu kan. Tiba-tiba meninggoy kekasihnya. Belum jadi kekasih bahkan guys ya. Bayangkan. Dan ya guys. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya. Tentang Melody Reaction Animasi Skibi D-Tolet. Menurut kalian dari 3 channel ini. Kira-kira mana menurut kalian yang keren guys? Komentar di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini. Jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya. Komen dan di-subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax